Mukbang terbaru ya? Ya, Mukbang terbaru berdasarkan daerah Dari masing-masing Woh, ikan apa ini? Ikan bagar Nah, ini sambal original langsung dari Manado ya guys Ini udah enak banget Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat datang Kembali lagi bersama kita 2 pengacara, gue Desti Gue Vivi Ini Mukbang terbaru ya? Ya Mukbang terbaru Masing-masing Jadi sekarang episode 1 itu daerah asalku Ada daerah asal papaku Ya kan? Manado Jadi kita mau Gucci Ini tas baru aku guys Ini Balenciaga Balenciaga nya Gucci Collab guys Alhamdulillah, aku membawa Bener-bener sambal yang dari Manado Oh real? Oh jadi belum-belum makan Bener-bener kayak ole-ole banget ya Ini masak sendiri loh Bukan beli guys Iya tuh Ini nenek lo yang masak? Iya, saudara gue yang masak Ceritanya nyokap gue kemarin kan sama bokap gue ke Manado Karena gue suka beli Dan terus lauknya sisanya kita beli di rumah makan Manado ya guys Karena mungkin gue bakal ikan Ini plating gak? Ya kita plating dulu guys Tadi gue tenasnya lima Karena gue yakin banget Tempatnya bisa dipake lagi nih Nanti ya Udah coba dulu deh Jadi jangan kita buang ya Tempat nasi deh Dia modal banget ya Jadi nanti ada episode Vivi dan ada episode Bima Iya Tebak kalo aku apa guys Tebak Nanya doang lo orang mana lo Iya lo orang mana Cemprong rica Apa ini gemprong Ikan bakar guys Ber minyak gak? Enggak ya? Gowing atau berminyak? Gowing atau berminyak itu? Hahaha Gila Apa apa? Gila Udah belum? Aduh gak ngeri gue takut minyaknya tumpah gitu loh Woi kenapa nih? Ikan bagar Ini apa cumi apa nih? Ini mau ditaruhnya kayak gimana plating gue minggu Guys Guys Ini apa? Bawaan dagung Gede-gede banget ya Gede banget Gede banget Gede banget Cumi guys ya Apa namanya? Woku bukan? Woku ya? Aku juga lupa lupa inget sih Ayam woku belanga Nah yang itulah Lalu udah sayurannya Sayurannya apa ini? Bunga pepaya Tumis bunga paya Cumi woku Ayam woku Tumis bunga paya Pakai tendok Dut Kan tadi gue bilang ada skit kuahnya Tumis bunga paya Tumis bunga paya Ini gue baru pertama kali nih guys Udah kan bisa gede dulu ya Bisa gede dulu deh Buat ayam ya Ayamnya di Ini ayam woku kunyi guys ya Wow Gini ya Udah ayam ada ikan Uuh sambel Uuh sambelnya lama Uuh sedemak Kita tuang sambelnya ya Terus Padut aja deh Nah ini sambel original Langsung dari Manado ya guys Uuh Orang Manado yang buat guys Yoi Yoi Bilang stop ya guys Sambel selalu aja Segini aja gak sih? Ya boleh Originale Dulu ya Pake nasinya ya Gua pake Ini ya guys Piring ya guys Berarti ini sambel roa Nasi 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 Nanget lagi Uuh Gua dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Enak banget ya Hmm hmm Gua ya Buat Gua yang bukan orang Manado Kita cobain ya Bismillahirrahim Eh udah enak banget Enak banget Bimak Bimak Hmm 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 Mantep ya Enak banget nih Hmm Sambel roa Hmm Nasi Belum kenal kan sebenernya gitu ya Ada Gak ada Hilang Hmm Hmm Kalo emak gua dari dulu Kalo penerang Sunda ya Suka nyetok sambel yang botolan Hmm Salah satunya roa Jadi gua kalo udah emak gua nyetok sambel roa Gua makan pake nasi anget ya Ini cukup Yang mana gua sih parah Gua gak pake lauk apapun Gimana kalo ikannya Wah Kacau Gila Gila guys Egan Yang gua suka dari makanan manado tuh Bumbu-bumbunya Eh dun Dia kayak modelan makanan Sunda gitu ya Berani bumbu Tapi Kayak Langsung kayak Bisa menggambarkan kalo ini nih Masakan manado gitu Hmm Hmm Saya coba sih makan ikan bakar di manadonya Enak banget ya Parah Kalo ini sama ayam Eh bumbunya sama ayam Lu manadonya di kotanya atau di Nggak gua di Tomohon Jadi kayak di Apa ya nyebutnya Deket ini ya Danau Toba Beza dong bapak Kayaknya ada danau deh Danau coba itu di Medan Medan Itu kalo di Nado tuh bunaken Ah bunaken Ini guys daun serai Serai digepreknya ya Daun apa sini Hmm Enak banget Enak banget ini Daun-daunnya ini pepes-pepes tau sih Enak banget kemangi Kemangi ya Enak banget Iya Enak banget ya Ikan bakar guys Sambal roa guys Enak banget sumpah deh Ikan cobain deh Bukan bakar Lu terakhir ke Manado Kapan des? Udah lama Eh enggak dong Tahun 2 tahun lalu Tempetan bokap lu deh ke Manado Eh patungnya susu gigi banget Iya itu kan di Tomohon deh Kan mereka mayoritasnya Kristen Di mana Manado? Di Manado-nya atau di Tomohon-nya? Ya temen gua Manado Kristen Oh iya Ya banyak Kristen gua Mayoritas Temen kamu tuh Manado atau namanya? Manado Tadi kan sih gue senereh Kadang-kadang kerja sama dua pengacara Pindahlah gue ke BSD juga Sanggang Jadi jarang main sama yang senereh Malah ketemunya sama temen-temennya Iya nih Iman Danur 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 Sekarang udah aman banget Danur Tidak Dan 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 Ada film Iya Arti namanya adalah Iman-manyat Iman-manyat Iya Kan di film Danur satu kan gitu Masih Lian Danur Kata dukunnya gitu Tapi bener-bener gua Searching Googling Emang beneran yang jir Artinya Iya Dia ngomong tuh ya Jangan pernah manggil gua Danur lagi Ternyata profes gak ya Ke bokapnya Kayaknya suruh ke siapa sih Tapi mungkin ada arti lainnya gak sih Iya Bukan nasi kurang guys Mau tambah satu lagi gak? Hmm Ini ikan di asap itu di sambal ya Gue gak tau tapi ikannya tuh segini-segini nih Ini panjang Iya Terus dia di asapkan Terus dia dikeringin gitu Terus dia jadi sambal Hmm Ganti terasi kan Iya gak sih Bukan ya Gak tau gue Eh Gak tau gue Ngomong deh nasi Tapi so murah-muruh gua belum pernah ke Manado coy Oh iya Panas apa dingin sih? Panas Kalau di tomohannya dingin Tapi ya sebandung lah Sebandung Tomohan tuh sebandung Dari mana namanya Gue kalau naik pesawat langsung turun di tomohan Menado dulu Berapa jam? Rupa deh Sejam atau dua jam gitu Kalau di pesawatnya tiga jam nih Woy Boset Bozen banget kalian Serius Lebih-lebih dari Padang Dari tempat patung aja cuma satu jam soang lah Tiga jam lebih begini Bosen banget Guys, ayam buah kue guys Coba dong aku kepo ya Disini ada gak sih orang Manado yang pure bener-bener tinggal di Manado Enak banget di Jawa Soalnya gue Di Kalimantan gak pernah Ya dari-dari siapa tuh gak pernah Selawasi gitu-gitu Cuma ada doang Jalannya sama kantor Jawa Gue juga silawesti Gue pikir naruto Alem butuhnya mirip naruto Larinya gitu lagi ya? Cuma kayak ke canpala Gue ke manado Tapi karena bokap gue orang manado Maksudnya jarang juga gitu Tapi ya itu sudah pernah lah Tapi saudara lo masih banyak yang di manado? Banyak banget Keluarga bokap gue di manado semua Cowoknya jago masak semua Rata-rata Gak semua ya Gak tau sih Kan bokap gue cowok semua Bersaudaranya Jago masak semua Tapi biasanya orang manado itu putih-putih gak sih? Kenapa ya? Emang rasnya ya? Yang kuburannya ditempelin di Di goa-goa gitu Itu gimana ya? Kok ngasih loh? Gak Toraja Kuburannya tempelin goa-goa Jadi nanti mayatnya ditaruh di goa gitu Oh iya Oh Toraja ya Tapi dia gak bau Oh iya Rasa gue gue nonton di youtube ya Gak pertanyaan gue Toraja dimana? Di daerah-daerah situ juga lah Deket-deketan Yang masih belum gue eksplor lagi tuh Kalimantan Tapi kan lu pernah lahir di Kalimantan anjir? Tapi gue gak pernah eksplor Cuma lumpang lahir Dia dimana-mana anjir? Semua pulau Lumpang lahir gue gak tau tau Kalimantan kayak apa ya? Kalimantan dimana ya Des? Kalimantan Selatan Apa namanya? Tanjung Tabalong Coba kalian yang orang Tanjung Tabalong gak? Gue pernah ya? Oh lu pernah ke Kalimantan? Pernah Ke Melak Umar berapa Bim? Pas kuliah Dalam rangka apa lu ke Kalimantan? Ini pas kuliah Iya pernah ke Tampangnya temen gue Main aja disana Main truk Di area Tampangnya tapi Daerah-daerah kota Melak Kalimantan apa dulu ya? Timur apa? Ke Barat? Ke Selatan? Atau Utara? Menado tuh menurut gue masuk ke semua kalangan Iya bener Maksudnya? Orang Sunda, Orang Padang Dia bakal masuk ke menado bakal suka Banyak Gue tuh yang gak masuk gudeg Karena manis banget ya? Manis Gue paling suka tuh krecek Tapi kalo gudeg bromo gue suka Jadi ada gudeg di Jogja Namanya gudeg bromo Itu pedes Lebih pedes bukan ke manis ya? Oh iya Nanti-nya gila Oh iya? Dimananya Jogja? Ya pokoknya di Jogja dah Gue gak tau dimananya Kita kalo misalnya ke Jogja harus bikin konten Namanya gudeg bromo Ini kota-nya Jogjanya? Iya di kota Jogjanya Lu sih ya? Namanya gudeg bromo tapi di Jogja Itu gue pernah Order itu pake gosop Ini kan gue put Abang gojeknya bilang gini Bentar ya mbak sabar Soalnya ini antreannya kayak Indonesian Idol Coba tuh sebenernan panjang banget antreannya Bang Mengular gitu ya? Iya Gudeg bromo bukanya jam 11 malam Oh? Kenapa gila? Ternyanya kayak Indonesian Idol lu bayangin deh Kenapa dia malam bukanya? Ternyanya tengah malam gitu Iya Coba deh kalian yang orang Jogja Kalian komen deh Peace banget komen Jari mana tuh kita ke Jogja? Iya Apa? Kita lagi komenin mana tuh ya? Jari mana tuh kita ke Jogja? Bayangin titik sah seberapa Lalu 2 juta itu Tanya lagi Lebaran gak? Gak tau sih Tapi start from 1 juta 900 kemaren pas lebaran Sampai 2,5 Ya kayaknya kena ini udah High season High season Naik? Naik apa? Set apa? Batik Tapi kayaknya normal-normalnya 1,7 gitu-gitu deh guys Coba deh kalian komen Coba deh kalian komen Mahalnya bun Iya Lumayan Nikmat guys Kalau buat orang mana udah komen video Ya Betul banget Nah yang Vivi gimana? Udah order? Next itu bakal ada episode yang Vivi guys Jadi Vivi udah order sesuatu yang khas juga dari kotanya Kalau gue ordernya bener-bener dari Sumbar guys Oh itu dari Sumbar dikirimnya Langsung otentik berarti ya Gue apa harus order langsung dari kotanya? Gak usah Vivi Gak usah Lu gampang banget Udah tanya sampai sini udah basi Soalnya tadi ya nyokap gue bilang Kenapa gak orderin dari kampung? Jadi emang orang kampung gue bikin terus dikirim ke sini Terus gue kayak lama lagi nunggu dia masak Kalau ini kan emang udah bener-bener di Padang dijual Oh gitu Ya kan guys Pihim-pihim Taunya kita ini ya mukbang keripik Shirley Aku aja Tapi gue belinya ini dari Makanya keripik doang ya? Gak Tapi gue beli dari kompetitornya Kompetitornya Christine Hakim Gitu lah guys ceritanya guys Lu gak ada marga? Gak ada Karena bokap gue itu sebenernya dia bukan orang Manado Dia tuh bapaknya ditugasin di Manado Yang akhirnya bokap gue dah lahir di Manado Terus sampe sekarang tuh warganya tinggal di Manado? Ya begitu ceritanya Ya kayak gue aja Lampung Gue bukan orang Lampung Tapi gue tinggal di Lampung Jadi beli bapak lu tuh orang mana? Jawa Jauh ya bunda Dari Jawa ngerantoknya ke Manado Karena kakek gue tentara Kan tentara suka di gitu-gitu kan Di dinas Kan tentara lu Eh tentara lu Oh kakek lu tentara Pantes badan bapak lu tegap banget gitu kan Kan yang bentar kakek gue Iya Kan lu gak anaknya dikit bener Fain Itu apa sih yang hijau-jauhnya? Gatang kan Go fiber Oh dari abang gue gitu dikasih Buat apa? Fiber-fiber gitu kan Iya untuk boker ya? Ngomong dong kalau untuk boker Ngomong aja Rasa apa tuh warna hijau deh Apel Ini gak endorse kan ya guys Ini gak endorse Tadi gak keliatan sih Tapi menurut gue ya Minuman fiber ini Emang bantu banget tau Buat lo yang kayak Biar makan sayur Iya yang serat-serat gitu Waktu kita di-endorse sama minuman fiber Apa dia dulu? Lupa gue Lupa lah itu Itu kan bagus Maksudnya kita jadi boker Ini kan kayak vegeta gak ini sebenernya Gila kayak vegeta Kayak serat gitu Alhamdulillah guys Alhamdulillah guys Selesai makannya Iya makan dan beres-beresnya Yaudah sih gitu aja Menurut aku endul banget Menurut aku juga endul Kalian menaraskan manado tidak pernah salah gitu ya Iya Kalian kalau mau cobain Silahkan cobain masakan manado Itu soalnya rata-rata penas gitu ya Iya Buat makan malam hari ini guys Iya bener banget Iya guys Mereka ikan apa tuh jam 7 Terus mereka order-order ya Iya order-order Karena kalau kalian tinggal di Jakarta Kalian masih bisa coba Iya Coba banyak soalnya resto-resto Makanan manado gitu ya Iya guys ya Ntar episode 2 Gak tau Bima duluan atau Bipi duluan Kalian tungguin aja Yang mana duluan Terus kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, komen, dan share ke tonton kalian Dan jangan lupa subscribe Karena itu untuk support dari kalian Untuk kita Oke see you on next video Bye